Halo sobat, jumpa lagi di channel Andri Teknik Nah, di video kali ini saya akan langsung mengganti otomatis ini ya Otomatis tandon yang rusak Dan disini saya berada di dalam tandon tersebut ya Terbuat dari tembok ya Itu di luar dapat disyuting Nah, sobat, langsung saja simak videonya Ini saya siapkan otomatis yang baru Mereknya JP JP itu kepanjangannya apa ya Jangan penasaran Ini itu maksudnya sudah rusak ya Kita buka dulu bagian Tautnya yang ada di kabel ini Pastikan listriknya sudah mati ya Biar tidak akan setrum Nah, seperti ini Kita copot Tempatnya agak sempit Nah, setelah itu Kita potong saja ini ya Karena sudah gak kanggu ya Nah, lalu sekarang Kita pasang Otomatis yang baru, sobat Caranya cukup mudah Kita pasang disini ya Tempatnya ada Bautnya ini Nah, lalu kita anjepkan disana Lalu yang bagian begini ya Nah, setelah kabel terpasang Ini sengaja kabelnya saya pasang dulu, sobat Karena tempatnya agak sulit nanti ya Nah, ini Lalu Boleh kita lepukkan disini ya Tarinya kita masukkan Lalu kita dekatkan disini Nah, seperti ini ya Lalu kita pasang pelampungnya Atau apung-apung Kita pasang Seperti ini Begini saja coba Kira-kira gak usah terlalu penuh ya Karena tandanya gede banget ya Dua orang masuk Masih longgan Nah, setelah kita tali Nah, setelah kita tali Bagian talinya kita masukkan ke bawah Atau isor sama saja Nah, seperti ini ya Nah, ini yang bagian atas Nah, sekarang yang bagian vewa Yang kita pasang Nah, seperti ini ya, sobat Pastikan dia gak lalu mepet ke bawah sini ya Nanti dia gak mau nyala Nah, harusnya gantung Seperti ini saja Disini yang akan saya taruh disini Supaya pada saat Tandun air hampir habis Dia akan masih ngisi ya Ini lubangnya Lubang keluar air Ini lubang untuk masuknya air ya Nah, dan disini Amangkah baiknya Apung-apungnya kita double, sobat Seperti ini ya Soalnya terkadang Dia kurang beban Jadi gak mau nyala Jadi disini akan saya double saja Nah, kita beres Kita coba ya Dia akan ke atas Apabila ini kita naikkan Seperti ini Dia belum latih, sobat Masih nyala Tapi kalau yang atas juga kita naikkan Dia berbunyi Klek Dia akan mati Dan dia akan berfungsi lagi Apabila Ketiga pengapung ini sudah Gandol Ya Ini Beli ini Kalau satu kan Dia belum cetek Tapi kalau semuanya Ini Nah, dia akan nyala Jadi cara kerjanya seperti itu, sobat Dan cara masanya pun Seperti yang tadi ya Gimana? Cukup mudah bukan? Seperti ini teman-teman Nah Seperti ini, sobat Apabila saya tarik Atau dia menarik ke bawah Otomatis pompa air akan berbunyi Ya, coba saya lepas ya Loh Airnya sudah mengandil Nah, terlalu ringan ya Karena temannya tinggi banget Dan pompa airnya kecil ya, sobat Nah, apabila dia sudah penuh Dia akan naik Seperti ini Nah, dia akan otomatis mati ya Dan itu adalah fungsi Daripada otomatis tandon Nah, sekian dulu sobat Di dari saya Semoga ini bisa bermanfaat Bagi kalian semua Jangan lupa Lihat videonya Atau bagikan Ke teman-teman kalian Jika ini bermanfaat Itu ya video selanjutnya Yang mungkin bisa bermanfaat Bagi kalian semua Salam, odotanik Dan saya lepas dulu Saya akan naik Dan sudah selesai Tinggal nunggu gajian Bayaran, bayaran Bayaran Oke Oke Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa